Assalamualaikum Pak Ustaz Alhamdulillah doa saya dikabulkan Pak Ustaz bisa kesemudahan Alhamdulillah Saya yang senang ketemu sama Antum bersilaturahmi disini Masya Allah ya Terliling doa saya panjatkan Semoga waiyak Insya Allah Semoga Ustaz dan keluarga Dan saya yang mampir Insya Allah Saya mau minta saran dan kiat-kiat Dari Pak Ustaz Karena kemarin waktu di Majalengka Istri saya tidak bisa hadir Kurang lebih dua bulan yang lalu kami diuji Anak kami yang ketiga meninggal dunia Di usia kehamilan lapan bulan Saya dan istri sedang belajar menjalankan sunnah Dengan meninggalkan segala bentuk tradisi di masyarakat Dan saya pun sempat mendapat cemua di lingkungan sekitar Karena tidak menjalankan ritual tradisi Ya kadang-kadang Di masyarakat ini banyak tradisi-tradisi Yang dibuat untuk sebuah kebaikan Sebenarnya Karena Islam ini memandang Hukum itu Quran Hukum itu hadis rasul Hukum itu adat Sehingga kalau di Quran tidak ada Di hadis nabi tidak ada Adat dibuat Maka orang-orang Sumatera bilang Adat bersanding Sara Sara bersanding kitabullah Selama adat dibuat dengan sandingan kitabullah Bagus Tapi kalau adat dibuat untuk sekedar kebaikan Bertemu dalil bertentangan dengan Quran dan sunnah Adat itu hilang dengan sendirinya Tapi ada khilaf di masyarakat terjadi cemohan Setelah sudah ujian Ajarkan diri kita dan masyarakat secara ilmiah Buat agama ini mencontohkan segalanya Sejak zaman nabi Ada anak yang lahir Ada anak yang wafat Lihat cara nabi menyikapi Anak yang lahir Anak yang wafat Lihat Buat hatinya betul Apa yang hambaku lakukan ketika anaknya mati Dia hamidahkah Dia memujimu dan istirjah Dia mengatakan Inna lillahi Wa inna ilahi rajin Maka Allah perintahkan sama malaikat Ibnu lahu baitan fil jannah Wasamuhu baitan hamdi Karena dia redok dengan anaknya yang meninggal Dalam kandungan Atau masih kecil Dan dia mengatakan Alhamdulillah Bahkan dia mengatakan Inna lillahi Wa inna ilahi rajin Allah langsung bilang Ibnu lahu baitan fil jannah Bangunkan untuknya rumah di sorga Wasamuhu baitan hamdi Dan berikan nama sebagai rumah baitan hamdi Jangan terlalu sedih berlebihan sampai niaha Beruntunglah Kalau kamu bersabar Anakmu itu celengan Dia yang bakal menguliakan kamu di sorga nanti Bahkan banyak riwayat Yang mengatakan Anak bakal nunggu orang tuanya Karena ridok dengan kematiannya Bahkan menyiapkan pakaian kemuliaan Buat orang tuanya Tapi di masyarakat Macem-macem nih Tuh Karena gak melakukan ini Gak melakukan itu tuh Jadi begini Hei 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 Qalamunaslayantahi Omongan orang gak ada selesainya Qalamunaslayantahi Jangan-jangan ikutin omongan orang Ikutin Quran Sunnah Dan pemahaman para sahabat Aman Kalau orang mau gak ada beresnya Kalau orang mau gak ada beresnya